Tuhan menciptakan dunia dan seisinya ini ciptaannya, setelah itu Tuhan mengambil debu dari tanah dan membentuk manusia yang dibeli nama Adam, jadi ini namanya Adam, yang namanya Eden, sebuah taman yang begitu indah. Jadi namanya Adam, namanya siapa tadi? Adam, iya mereka lagi di taman Eden nih, taman yang bagus, terus apa yang terjadi ya? Wow, Tuhan mengutip Adam untuk menjaga taman itu dan memberi nama semua binatang yang ada, saat lapar Adam makan berbuahan, dan saat halus dia minum dari sungai. Masa dari sungai, iya dari sungai yang jernih, semua tersedia, Tuhan, iya ini sungai, tempat ini dia lagi pegang gua apa sih? Iya betul, ini dia suka anggur, oh Isa suka anggur, lihat nih banyak hewan disini, ada mangga, bisa, ada stroberi, iya ada stroberi, Yang ini apa? Yang merah apa ya? Ini jeruk ini, yang ini jeruk, yang ini yang merah merah, ini, 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 ini tomat ini, tomat ini, tomat? Tuhan berpesan, agar mereka tidak makan buah dari pohon terlarang, wah ternyata ada pohon terlarang di taman Eden, Gak boleh dimakan buahnya, gak boleh dimakan buahnya, karena gak enak, karena, ah paci, Dari semua binatang di sana, ular adalah yang paling cerdik, membujuk Hawa untuk makan buah dari pohon terlarang, Walaupun makan buah itu, lalu Hawa memberi juga pada Adam, coba ularnya yang mana, kakak Esa, lihat nggak? Iya, ada pohon bertambah, oh iya, ya, jadi ini Hawa ya, Hawa itu perempuan, perempuan, Kemudian Tuhan datang memanggil Adam dan Hawa, Namun mereka lari dan bersembunyi, karena malu, Tuhan pun sedih, Karena Adam dan Hawa tidak taat pada perintahnya, lalu Adam dan Hawa menjauhkan taman Eden, Jadi Tuhan memandu, Adam, Adam, dimana engkau, cari, cari mereka, dan mereka bersembunyi, Mereka takut, karena mereka sudah makan, ini pohon terlarang, mereka makan buahnya, Jadi mereka takut, mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan, Wah, selanjutnya apa? Para malekat berjaga di gerbang dan tidak mengejinkan mereka masuk lagi, Tuhan menjadi sedih, namun demikian cinta kasihnya tidak pernah sirna, Dia selalu menyertai kita dalam suka maupun duka, Jadi ketika Adam dan Hawa sudah dipusir dari taman Eden, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tetap menjaga Adam dan Hawa, Jadi taman Eden tidak bisa dimasuki lagi, Karena gerbangnya sudah dijaga oleh malekat, Biar manusia tidak bisa masuk lagi, Adam tidak bisa masuk lagi, Ini Hawa juga mereka sedih keluar dari taman Eden ya, Ini cerita tentang Adam dan Hawa, Ini Adam, laki-laki dan Hawa perempuan, Ada pertanyaan nggak?